Teror The Villains di London Utara Arsenal memang lebih diunggulkan saat bertemu Aston Villain Dan sepertinya Arsenal sedikit terlena dan melupakan catatan apik The Villains di kota London Hal inilah yang membuat Meriam London gagal balik ke puncak klasmen Premier League setelah dipermalukan tamunya itu Dimana Arsenal menyerah dua gol tanpa balas Kedua tim sendiri sempat bermain imbang tanpa gol di babak pertama Namun Aston Villa mengaung di babak kedua dengan mencetak dua buah gol Leon Billy dan Oli Watkins jadi mimpi buruk Arsenal sekaligus memastikan kemenangan Alex Al-Suene Emery 2-0 Hasil ini pun membuat Arsenal tertahan di urutan kedua klasmen Premier League dengan 71 poin Tertinggal dua angka dari Manchester City di puncak klasmen Mikkel Arteta sendiri terkesan dengan pencapaian tim besutan Uni Emery itu Pasannya The Gunners meraih hasil buruk pada putaran pertama melawan Aston Villa kemarin Dimana pasukan Mikkel Arteta juga kalah 0-1 Aston Villa sendiri juga sudah mampu mengalahkan Manchester City, Tottenham Hotspur, dan Chelsea di musim ini Hal ini tentu menjadi salah satu pemakluman jika Aston Villa mampu bersaing untuk merebutkan tiket ke Liga Champions musim depan Menanggapi situasi ini, Arteta ingin Arsenal kembali pada performa terbaik dalam waktu dekat Pasalnya cuma usaha tersebut yang akan membuat Arsenal bisa meredam perjalanan poin dari Manchester City Ambisi kembali rebut puncak klasmen Premier League Setelah anak asunya menerima kekauhan 0-2 atas Aston Villa pada Senin dini hari tadi Pelatih Arsenal Mikkel Arteta buka suara Pasalnya hal itu menjadi nasib atas The Gunners lantaran gagal menggusur Manchester City di puncak Sebenarnya, jika Arsenal meraih kemenangan pada pekan ini, maka posisi puncak klasmen bakal menjadi miliknya Menanggapi situasi ini pun Mikkel Arteta selaku pelatih berharap timnya dapat merespon dengan cepat Jika itu bisa dipahami, pelatih Arsenal yakin bahwasannya The Gunners masih bisa merebut kembali puncak klasmen Liga Inggris Pada pertandingan ini hari tadi, bisa dilihat bahwasannya Arsenal sebenarnya dominan di babak pertama Tetapi tak bisa mencetak gol Dimana mereka kemudian kehilangan kendali di babak kedua dan akhirnya kalah Meskipun begitu, Arteta juga memberikan penghargaan kepada lawan dan menyadari bahwa timnya memiliki kekurangan yang harus diperbaiki Dia pun berharap timnya bisa bangkit dari kekalahan ide dan fokus pada pertandingan mendatang Termasuk ke leg kedua babak perempat final Liga Champions melawan Bayern Munich Mikkel Arteta siapkan kejutan Selain merombak The Gunners di lapangan, Mikkel Arteta juga telah membahas sejumlah penunjukan penting dalam beberapa tahun terakhir Untuk memperkuas staf kepelatihannya sendiri Pelatih bola mati Nicholas Jopper pun didatangkan dari Manchester City dan telah mengubah Arsenal menjadi raja bola mati di Premier League Sementara pelatih keeper Indaki Jana diboyong dari Brentford Namu berapa diantaranya telah dikaitkan dengan kepindahan mereka untuk mengambil peran sebagai pelatih kepala di tempat lain Seperti Albert Stuyvenberg, berulang kali dikaitkan dengan pekerjaan di Ayak dan diperkirakan akan menjadi target pada musim panas Sementara Carlos Cuesta sedang dalam proses untuk mengambil alih Norwich City Tampaknya Arteta bersiap-siap untuk kepergian mereka di akhir musim ini Beresamaan Mikkel Arteta mungkin juga akan membuat kejutan dengan membawa mantan back Manchester United, Gabriel Hensei Untuk berkabun dengan staf kepelatihannya pada musim depan Berita ini sendiri dibawa oleh Leandro Alves dari ESPN Argentina Gabriel Hensei diketahui memiliki karya kepelatihan yang tidak terlalu spektakuler di negara asalnya Argentina Dan juga sempat melatih tim MLS Atlanta United Hensei sendiri saat ini berada di London dan diakini telah melakukan pembicaraan mengenai kemungkinan bergabung dengan staf kepelatihannya Mikkel Arteta Meskipun dia juga memiliki opsi untuk memimpin klub Argentina, San Lorenzo Hensei dan Arteta merupakan mantan rekan steam dan pernah bermain bersama di Paris Saint-Germain pada musim 2001-2002 Sebelum akhirnya Arteta henggang untuk bergabung dengan Rangers Baru-baru ini, mereka terlihat bersama di Madrid Dimana keduanya berada di tribun penonton di Stadion Alfredo Di Stefano Untuk menyaksikan tim Real Madrid U19 bertanding melawan Atletico The Gunners harus minta maaf ke Kai Havertz Kai Havertz sudah melebihi ekspektasi sebagai pemain Arsenal Dia datang disambut keraguan, bahkan diserang kritik tapi kini telah membuktikan diri sebagai pemain penting Satu gol terakhir saat kemenangan penting atas Brickton menambah kontribusi Havertz untuk Arsenal musim ini Ex-Celsea tersebut juga sudah mencetak 10 gol dan 5 asis jadi 42 penampilan di sebuah kompetisi Terbaru, Havertz juga tampil solid di laga kontra Bayern München di Liga Champions Dia tampil solid dalam peran false nine memotor rekan-rekannya membuka ruang Havertz memang tidak begitu sukses di Chelsea Wajar jika kualitasnya pun diragukan Namun reaksi fast Arsenal awal musim ini sedikit berlebihan Havertz sudah dikritik bahkan sebelum diberi kesempatan Kini, performa apik dan kontribusi Havertz tidak bisa dibantah XMU Rio Ferdinand bahkan melihat perkembangan Havertz sebagai pembuktian kualitasnya Dalam hal ini, fans Arsenal pun diminta seharusnya sadar Legenda Arsenal Martin Kern pun juga jadi salah satu pihak yang juga meragukan Havertz Kini, dia mengakui bahwa kualitas Havertz telah melebihi ekspektasi Maka di atas mungkin akan mengubah total rencana transfer Arsenal di bursa jual-beli pemain musim panas mendatang Semula, Klub Kandang Utara merencanakan perekrutan pemain nomor 9 kelas dunia Yang tetapi melihat perkembangan mahasiswa Havertz, upaya transfer ini bisa jadi batal Menurut The Mirror, Arsenal kini akan beralih untuk mempertimbangkan perekrutan striker yang lebih muda Ketimbang pemain yang sudah matang Itu artinya nama-nama seperti Yvonne Toney atau Victor Oshiman Kemungkinan tak akan lagi masuk ke dalam daftar incaran Arsenal di penghujung musim mendatang Striker Timnas Mexico bakal jadi mesin gol baru Arsenal Semenjak performa Gabriel Jesus menurun, Arsenal sudah dikaitkan dengan beberapa striker Namun belum ada tanda-tanda siapa striker yang akan merapat ke Emirates Stadium nanti Rudy Galetti pun baru-baru ini membeberkan bahwa Arsenal memiliki penyerang idaman baru Dimana mereka berniat untuk merekrut Santiago Jimenez dari Feyenoord Dimana striker 22 tahun itu tampil mengesankan bersama squad Feyenoord di musim ini Ia telah tercatat mengemas total 24 gol dan 6 asis bagi raksasa Belanda tersebut Dengan usianya yang masih muda, striker Tim Mexico itu diprediksi bakal jadi mesin gol yang mematikan di masa depan Itulah mengapa Arsenal memutuskan untuk mencoba merekrutnya Menurut laporan yang salah, Arsenal ternyata juga sudah lama memantau perkembangan sang pemain di Feyenoord Pemanu bakat Arsenal dilaporkan sudah beberapa kali menyaksikan aksi sang striker Mereka dikabarkan terkesan dengan penampilan sang striker muda Itulah mengapa Arsenal cukup serius untuk mendatangkan Jimenez ke London Utara di bursa transfer musim panas nanti Jimenez sendiri saat ini masih terikat kontrak cukup panjang di Feyenoord Ia pasti akan membela klub Belanda itu hingga tahun 2027 mendata Sang striker dikabarkan bakal dilepah jika Arsenal mau membayar sekitar 50 juta euro Untuk jasa sang pemain di musim panas nanti Jelang jamu Arsenal Bayern krisis pemain Bayern vs Arsenal tersaji dalam leg kedua perempat final Liga Champions di Allianz Arena pada kamis dini hari mendatang Kedua tim sebelumnya bermain imbang dua-dua di London Kabar tak baik pun datang dari Bayern jelang duel tersebut Dimana raksasa Jerman itu dipastikan kehilangan Kingsley Koma karena mengalami cedera saat Bayern mengalahkan Aussie Köln 2-0 Dalam lanjutan Bandes Liga pada Sabtu malam kemarin Bayern bahkan tak bisa memainkan dua juru gedornya yakni Leroy Sane dan Sergei Gnabry Dua pemain itu membalasih pembulian cedera usah digantikan sama melawan Arsenal di Emirates Stadium Dengan ini Bayern Munich dalam situasi berbahaya untuk menjamu Arsenal Dairaten pun harap-harap cemas dengan kondisi pemainnya ini Tentu situasi tersebut bisa dimanfaatkan Arteta untuk mengeksploitasi kelemahan lawan Arteta beri waktu dua hari untuk Bukayo Saka Bukayo Saka mengakhiri laga melawan Bayern Munich dengan berapi-api Masa hanya ada insiden dimana Bukayo Saka dijatuhkan oleh keeper tamu Manuel Neuer Namun tidak ada hadiah penalti Diketahui laga itu berakhir imbang dua-dua dengan gol dari Bukayo Saka pada menit 12 Dan Leandro Trossard pada menit 76 Sedangkan tim tamu mencatatkan gol dari Sergei Gnabry pada menit ke-18 Dan penalti Harry Kane pada menit 32 Sebenarnya Arsenal berpotensi menang karena peluang penalti di menit-menit akhir Yakni saat Bukayo Saka dianggap dijatuhkan oleh Manuel Neuer di kotak penalti pada menit ke-19 plus 3 Namun wasit langsung memutuskan pertandingan berlanjut tanpa mempedulikan Bukayo Saka Keputusan wasit ini dinilai kontroversial Lantara sebagian pihak menganggap Manuel Neuer melakukan pelanggaran Dan sebagian lainnya menganggap Bukayo Saka diving Ada yang beranggapan bahwa Kakisang kibat di posisi alami dan cenderung diam Sehingga sang Dinger di pihak salah karena dianggap sengaja menyandungkan kakinya Sedangkan fans Arsenal meranggapan kaki-kibat Jerman itu sengaja maju agar terkena kaki lawannya Amara Bukayo Saka pun masih berlanjut setelah full time Ia mencoba adu argumen dengan sang wasit Untuk itu menjelang lagam lawan Aston Villa kemarin Mikkel Arteta mengungkapkan kondisi Bukayo Saka Menurut Mikkel Arteta, Bukayo Saka sudah lebih tenang Arteta pun menambahkan bahwa Bukayo Saka diberi waktu 48 jam Untuk meneratapi apa yang sudah terjadi Terima kasih telah menonton